Ke kiri merancar sipirok pada kesimpulan penyembungan bukit tinggi ke kanan Oke, kita lihat dulu persimpangannya Nah, ini adalah jembatan Batang Toru Airnya tuh duras banget ya Jembatan yang terkenal di Tapsele Oke, teman-teman ketemu lagi dengan saya sahabat Tapanuli disini Horas Jadi, ini adalah part kelima perjalanan saya dari Sibulga menuju ke Sini Bukuan Jadi, terakhir kali saya ingat di part keempat itu Lokasi kami berada di warung sebelum jembatan Ngopi-ngopi istirahat dan ini kami melanjutkan kembali Dari warung tersebut dan melewati jembatan Batang Toru ini Dan oke, teman-teman Sudah dua hari ini saya tidak mengupload video sambungan perjalanan ini ya Karena saya punya kesibukan dan keperluan lain Jadi, oleh karena itu maafkanlah saya Dan disini saya berusaha untuk mengupload kembali Sampai selesai nanti ke Sini Bukuan Karena kami mencari lapo tidak ketemu Akhirnya kami mencari warung Ngopi-ngopi dan menggenjal perut dulu Sampai nanti kami menemukan lapo Dan kami nampaknya harus makan di lapo ya Supaya segar kembali ya teman-teman Oke, ini adalah masjid yang megah ya Shola Wah Itu mobil Truk Ngebut di jalanan yang ramai dan turunan Hampir saja Di daerah Tapanuli sekitarnya Jadi, video ini aku persembahkan Khusus buat para Leku maupun Hitoku Yang berasal dari Tapanuli Selatan Khususnya dari Kecamatan Batang Toru dan Kecamatan Angkola Barat Yang tinggal di sana maupun di Tano Parserakan Jadi, ikut di-subscribe di channel ini Jangan lupa Ikut di-like Ikut di-comment Kamu akan melihatku Di rumah sakit bayangkara Di Kecamatan Batang Toru Di Kecamatan Angkola Barat Jangan lupa untuk menonton Jangan lupa untuk menonton Jangan lupa untuk menonton Jangan lupa untuk menonton Jadilah surat kamu atau komentarmu di video selanjutnya Dengan saran dan pendapat tentang hitamunan Asa saya, kita pasah hati pemerintah Mengenai Aka ada yang tidak perlu di-paturian Untuk tidak perlu di-paturian di hitamunan Oras Tapanuli Selatan Oras Jalegabe Sungai-nya deras Wakt counted Jangan lupa untuk menonton Jangan lupa untuk menonton Jangan lupa untuk menonton Oleh sudah besoin Apabila Anda Sahagat Ati Istri Jangan lupa Jeg RF Jadi, jangan lupa Ikut di-like Video All that Jangan lupa kalau Ikut di-comment Sama-sama Anda Ikut Saya Jalanan di sini bagus ya, ini sepertinya habis diperbaiki ya, asfalnya itu masih mengkilat ya teman-teman Kelihatan masih baru Menurun sedikit Ponsarian, Desa Ponsarian Ada pohon sawit, kiri pohon sawit yang sudah dewasa Hahaha, dewasa Kita gasikan saja dari sini, karena dari sini kira-kira 30 km lagi ya Ke sidimpuan Dan saya lihat itu dibikin durasi waktu tempuhnya kira-kira 50 menitan Tapi coba kita bikin 30 menit ya, setengah jam Karena saya Jarak terhitung si borong-borong itu 28 kg Nah itu bisa setengah jam kurang ya, ini kalau bisa sejaman ya Ini mau bikin acara adat pernikahan, bukan adat, acara pernikahan ya Saya tidak tahu di Batang Toro ini orang Batak masih menggunakan adat ya, kalau di acara pernikahan ataupun acara kematian itu Oh, zona sekolah kita harus pelan-pelan Oh dia SMA lagi nongkrong Lagi nongkrong di Halte Lagi nongkrong di Halte Oh ini sekolah nih Lagi ngerokok Semoga guru Guru dari SMA 1 Batak Toro ngelihat ya Itu anak-anak muridnya ngerokok itu Tolong dikondisikan ya Pak guru dan guru Enggak bercanda Nah ini Apa ini Oh, kelapa sawit di sebelah kanan ya Ke kiri merancar Sipirok pada kesimpuan penyembungan bukit tinggi ke kanan Oke, kita lihat dulu persimpangannya Merancar Sipirok Ke kiri ya Ini ke Sipirok Ke Sipirok Ke Sipirok Ke Sipirok Sipenggeng Desa Sipenggeng Oh rumah itu hampir TOP ini jalanan sudah kembali ya jalanan asfaltu ya tetapi masih kelihatan bagus lah tapi di sisinya ini jalanan itu agak menurun ya agak turun karena mungkin tanahnya itu sudah ambles ke bawah tapi cat marka jalannya ini masih baru ini habis dicat kalau tadi desa Sipenggeng ini desain apa ini ini menanjak terus ya meskipun menanjak landai tapi dia naik terus karena si dimpuan itu oh di dataran tinggi kayaknya jadi saya lena itu kamu akal ekuro titokku manggih doma jawab kamu jalan minta tolong kalau ditonton kamu video ini ikut di like di komen di atas dan boleh disebarkan sistem ini YouTube itu lebih banyak orang lagi dan lebih luas lagi video ini disebarkan oleh YouTube jadi kalau saya ingin channel ini saya akan berkembang dan saya akan semangat terus membaik konten ini tentang kutat tahun Horas Jala Gabi Gabi Jala Horas Hutabaru desa Hutabaru Syagian kita geskan lagi di desa Hutabaru Syagian ketemu jembatan lagi desa Siangpunan ya masuk desa Siangpunan melewati jembatan sudah tua ini menanjak terus ya desa Siangpunan desa Siangpunan kalau nama hutanya saya tidak tahu ya nama kampungnya mungkin yang tinggal disini bisa memberitahukan nama-nama kampung yang saya lewati ini ya terima kasih atas informasinya dan ini juga untuk pertama kalinya saya melewati ini di desa Siangpunan masih kecamatan Batang Toru ya ini dari kota Batang Toru tadi kota kecamatan Batang Toru jalanan terus menanjak ya meskipun tidak terlalu curam tapi menanjak terus jalanannya selamat jalan dari desa Siangpunan desa Sisipa Batang Toru kita memasuki desa Sisipa menanjak ini terus nah ini baru jalanan agak menurun ya di desa Sisipa ini menurun sedikit lah ya selamat jalan dari desa Sisipa wah kita sudah berada di desa yang lain ini sebentar ku cari dulu nama desanya ini wah ini menanjak lagi belum ada pelang penunjuk jalan ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati desa Bang Padang Lancat ya desa Padang Lancat desa Padang Lancat desa Padang Lancat tapi mungkin kiri kanan ini nama desa desanya itu mungkin beda-beda ya jadi pas ku sebut itu di sebelah kiri ya mungkin nama desa itu ya itu yang di arah kiri karena kadang-kadang jalan ini melewati sisi pinggir desa-desa ya dan kecamatan Batang Toro ini paling panjang ya yang saya lewati tadi dari Sibolga oh ini sudah memasuki kecamatan Angkola Barat tadi kuliah namanya Angkola Barat ya coba kita lihat lagi Sidahanon Sidahanon desa Sidahanon oh ini mobil tengki minyak lagi untung saya bisa melewati biasanya paling susah melewati mobil tengki jadi kecamatan paling panjang itu kecamatan Batang Toro ya mungkin kita melewati jalur panjang ya ujung ke ujung ya ini hanya menurun sedikit kemudian menanjak ya ini menanjak terus jalanannya dari kota Batang Toro tadi kecamatan Batang Toro itu kita menanjak terus jalanannya terakhir kecamatan Agkola Barat ya tidak例 Chief benar ini sudah di ker alguns kecamatan Angkola Barat dan juga hawa disini sedikit sejuk dibanding kecamatan Batang Toru tadi apalagi pas di kota kecamatannya hawanya itu seperti di Sibulga ya panas disini meskipun cuaca cerah matahari marvi pink tapi udaranya hawanya ini adem disini ini melewati jembatan kecil menurun sedikit untuk menanjak kembali panobasan panobasan, nah ini lewat ada jalan yang rusak di tengah jembatan untung saya masih simpat mengelak menghindar wah ini sudah bolong-bolong jalanannya tampak mobilnya goyang-goyang tapi masih mending lah jalan disini masih bagus ya hanya jalanan rusak sedikit saja itu daripada jalanan dari pakat baru situ waduh parah juga ya di di arse kecamatan Spirok lebih parah dan yang lebih parah itu di kecamatan Geroga ya jalan Geroga itu lebih parah teman-teman ini jalanan lumayan lebar menanjak terus tapi lurus ya kita bisa melihat ke ujung Simartokis ya desa Simartokis ini baru adem nih hawanya nih mantap selamat jalan dari desa panobasan wah teman lintas di desa panobasan kembali kemudian keluar oke dari sini sudah kelihatan puncak gunung yang tinggi ya yang kulihat tadi dari Simbolga itu dan sini sudah kelihatan ujungnya seperti sudah dekat ya ke ujung gunung itu parah dari Simbolga tadi kulihat itu tinggi sekali dan sudah cuaca sedikit gelap ya semoga perjalanan ini sampai keserimpuan dengan cuaca yang bagus wah anginnya kencang sekali puncak gunung gunung ya ada dua puncak gunung sana kelihatan simartokis ranting kampung baru oh si martokis itu aduh ini melewati desa-desa ya tidak pernah sepi ya melewati jalanan ini paling sedikit saja kita melewati langlang kemudian kemudian kembali menemukan rumah-rumah ini banyak salak nih banyak salak lagi musim salak lagi musim salak semoga sampai disana semoga sampai disana nanti saya coca cerah di sirimpuan ya karena saya harus meliput juga kota sirimpuan karena sayang sekali kalau saya tidak meliput ya kota sirimpuan saya sudah jauh-jauh lewat sini ini desa apa namanya ini simartokis ini ada flat B ya flat Jakarta cek lintas desa Sitingjak Sitingjak ya kita agaskan lagi ada bar juga di sebelah kiri di sebelah kiri di sebelah kiri sepertinya sepertinya jalanan yang baru dibuat Angkola Barat SMP Negeri 1 Angkola Barat sebelah kiri saya tadi ahli rambai pembuatan dak mungkin membuat rumah di situ ya kelihatan puncak gunung ada dua puncak ada dua puncak di sebelah kiri di sebelah kiri di sebelah kiri selip saja dia mengetem ya untuk berhenti mengambil penumpang dan itu sangat membahayakan ya angkot-angkot berhenti di situ penapas di tikungan turunan ya ini ada acara kenderaan kenderaan diharap oh ulang tahun acara ulang tahun dan di depan ada masjid masjid yang besar masjid Nurul Huda Kelurahan Sitinjak agak menurun di sini banyak salak dan puncak gunung tadi ya yang kulihat dari Sibulga itu ini sudah sangat dekat kelihatan menuju puncaknya dan dari sini kelihatan seperti bukit jadinya karena ini juga berada di ketinggian jalanan rusak tadi di jembatan itu menanjak lagi kelurahan kelurahan sitinjak selamat jalan dari kelurahan angkola barat tidur mengasuki kembali kelurahan angkola barat kembali menanjap desa Sigu Muru Angkola Barat Sigu Muru Terima kasih telah menonton! Desa Sibangkua Sibangkua, Kecamatan Tepanuli Selatan Sibangkua, Kecamatan Terima kasih telah menonton dan yang mengawal perjalanan saya ini dan juga yang sudah mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe dan juga yang telah membagikannya di media-media sosial yang ada saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman maupun para lekku dan untuk dan cukup sekian dan terima kasih Horas Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!